Terima kasih telah menonton Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 22 Oktober Judul Renungan Kita Dosa Musa dan Harun Ayat hafalan Bilangan pasal 20 ayat 7 dan 8 Tuhan berfirman kepada Musa Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu Harus menyuruh umat itu berkumpul Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu Supaya diberi airnya Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu Bagi mereka dan memberi minum umat itu Serta ternaknya Ketika mereka di Kades Barnea Di wilayah Gurun Sin Umat itu berkumpul, bertengkar dengan Musa Karena air tidak ada Persungutan bangsa Israel yang mengakibatkan pertengkaran dengan Musa Membuat Musa menjadi sangat kesal dan marah Umat itu selalu mempersalahkan Musa Dan menuduh Musa membawa bangsa itu di Padang Gurun Untuk tujuan membinasakan mereka Umat itu berkata Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke Padang Gurun ini Supaya kami dan ternak kami mati di situ Sebagaimana yang tercatat Dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 4 Musa merasa bahwa beban yang dipikulnya sangatlah berat Lalu dia bersama Harun Pergi menghadap Tuhan di kemah pertemuan Tuhan Tuhan mendengar keluhan mereka Dan memberikan petunjuk Supaya kebutuhan air bagi umat itu tersedia Tuhan menyuruh Musa membawa tongkatnya Yang didampingi Harun Dan pergi mengumpulkan umat Israel Ditekat bukit batu Tuhan menyuruh agar Musa berbicara kepada bukit batu itu Disaksikan oleh umat Dengan demikian Bukit batu itu akan mengeluarkan air Untuk diminum oleh umat bersama ternak mereka Tetapi Musa dan Harun tidak melakukan Seperti perintah Tuhan Gantinya Musa seharusnya cukup Hanya berbicara kepada bukit batu Tetapi dia memukul bukit batu itu Untuk meminta air keluar Perasaan kesal yang menguasai Musa Membuat dia lupa akan perintah Tuhan Gantinya dia meninggikan nama Tuhan Tetapi dia meninggikan dirinya dengan berkata Dengarkan kepadaku Hai orang-orang durhaka Apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sebagaimana yang tercatat Dalam kitab bilangan pasal 20 Ayat 10 bagian B Ingatlah Kemarahan bisa menimbulkan dosa Dosa melupakan perintah Allah Dosa yang meninggikan diri sendiri Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga pendeta Kurnaidi Semoga menjadi berkat untuk kita semua Terima kasih telah menonton!